Selamat datang, Pembangunan Sumpah, Pembangunan 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 Pembangunan. Terima kasih. Ada kondisi lainnya yaitu dia mampu, tapi tidak mampu pada saatnya, mampu untuk mengkodok. Banyak orang yang sedang sakit, tapi pada saat ini dia tidak bisa berkuasa, tapi insya Allah ketika dia sembuh bisa ganti pada saatnya yang lain. Atau orang yang lagi sedang berpergian, dia tidak bisa berkuasa pada saat ini, tapi bisa ganti dengan yang lain. Ada juga kondisi orang yang tidak bisa melaksanakan pada saat ini, tidak juga pada yang akan datang. Tidak adaan, tidak kondohan, seperti orang yang sudah sangat tua, yang kalau menantinya kondohan itu tidak mungkin dia menersanakan puas sangat. Nah, yang begini hanya diwajibkan untuk mempunyai video saja, tidak dikodokan sekolah. Nah, bagi kawan-kawan yang bekerja di luar daerah, bagi kawan-kawan yang kuliah atau mempunyai di luar daerah, maka mendapatkan kewajiban untuk mengaksanakan puasa, dia mengaksanakan dengan keadaan pada saat ini, dia mampu, dan tidak ada hal-hal untuk mengaksanakannya, silakan untuk mengaksanakan puasa sesuai pemerintah Allah yang mewajibkan kita untuk mengaksanakannya. Dan bagi yang musafir untuk mencari nafkah, Allah insya Allah ganjar dia dengan jihad, yaitu membiayai diri, membiayai kehidupan pribadi, dan membiayai kehidupan anak dan keluarga, insya Allah akan dihidupkan Allah sebagai pahala jihad. Begitu juga yang sedang kuliah, sedang belajar juga adalah bagian daripada jihad, jadi satunya untuk menuntut hidup yang dikodokan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Selamat persenakan kepada puasa, dan berharap waktu di masa depan kita, dan berharap pahala yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.